Pada kali ini saya akan mengapalkan hasil kajian, ada dua poin. Poin pertama mengenai profil perlohonan sekitar Pilkada 2017, lalu yang kedua mengenai syarat formil permohonannya. Syarat formil ini terdiri dari dua yang tadi sudah disampaikan oleh Adeline Syahda. Pertama mengenai ambang batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, lalu yang kedua adalah ambang batas suara untuk mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu yang pertama, jika kita lihat dalam profil yang pertama, kita tahu sendiri Pilkada 2017 ini diselenggarakan di 101 daerah. Jika kita melihat per 1 Maret kemarin, Mahkamah Konstitusi telah menerima 48 permohonan. 48 ini terdiri dari 4 provinsi, 36 kabupaten, dan 8 kota. Jika kita melihat pada tahun 2015, itu ada penurunan signifikansi karena bisa dilihat tahun 2015 Pilkada Serentak diselenggarakan di 254 kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya memang penurunan, tetapi karena kuantitas penyelenggaran Pilkada 2017 dan 2015 itu berbeda. Jika memang kita lihat, memang ada 48 permohonan, tetapi sebagai kemana kita ketahui, hanya 45 daerah yang bersengketa. Tiga daerah tersebut, ada tiga daerah yang tidak dilakukan secara bersengketa, yaitu mengenai Sarni, Kabupaten Sarni, dan Maluku Tenggara Barat, di mana dua daerah ini, diajukan Sarni itu tiga kali, dan Maluku Tenggara Barat itu sebanyak dua kali, oleh pasangan calon yang berbeda. Bahkan di Kabupaten Sarni, ada salah satu permohonan yang diajukan bukan oleh pasangan calon. Lalu jika kita melihat peta secara menyeluruh, sebenarnya provinsi mana sih yang kabupaten kotanya paling banyak mengajukan permohonan? Yang ini adalah Aceh dan Papua. Aceh ke urutan paling atas, ya ini ada sembilan kabupaten kota di Aceh, yang mengajukan gugatan permohonan sekretar PINGKADA ke pangkapan konstitusi, ada sembilan kabupaten kota, dan Papua itu ada enam. Lalu jika kita lihat, tadi sudah disampaikan secara gamblang sama Adele, bahwa kita menyelenggarakan PINGKADA calon tunggal di Indonesia, dan jika kita lihat, di sini ada tiga daerah, tiga permohonan, yang diajukan terhadap PINGKADA calon tunggal. Yang mengajukan ini bukanlah pasangan calon, melainkan masyarakat cipil ataupun pemantau pemilih. Di mana tiga daerah itu adalah pertama, Kabupaten Pati, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bang Haris bagaimana konstelasi di sana. Lalu yang kedua, Kota Sorong, yang ketiga adalah Kabupaten Maluku Tengah. Tiga daerah ini menjadi perhatian lebih, karena kenapa? Di sini, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang kepada masyarakat ataupun pemantau untuk memberikan hasil yang tidak menerima hasil rekapitulasi kepada Mahkamah Konstitusi terkait hasil penetapan PINGKADA calon tunggal di tiga daerah tersebut. Lalu dari 48 permohonan ini, ada yang menarik, kawan-kawan, yaitu pertama mengenai tiga daerah yang diajukan oleh bukan pasangan calon. Tapi tiga daerah ini bukan tiga daerah yang dilakukan oleh PINGKADA calon tunggal. Dia PINGKADA yang dilaksanakan minimal dua pasangan calon, tetapi diajukan bukan oleh pasangan calonnya, yakni di PINGKADA Aceh Barat Daya dan Buton Tengah serta di PINGKADA SARMI. Tiga daerah ini sebenarnya menjadi perhatian apakah dia memiliki legas ini atau tidak. Jika kita merujuk kepada peraturan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya yang benar mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi, sengketa permohonan tersebut adalah pasangan calon saja, apabila bukan daerah yang memiliki calon tunggal. Artinya tiga daerah ini secara legal standing tidak memiliki legal standing. Lalu yang berikutnya ketika tadi kita sudah mengaparkan mengenai profil sebarang daerahnya, mengenai legal standing, saya akan beranjak mengenai cara formil. Saat formil ada dua, yang tadi saya sudah sampaikan. Pertama mengenai pengajuan batas waktu, yang kedua mengenai emang batas suara. Yang waktu dulu yang pertama. Dimana menurut pasal 5 ayat 1 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun berguna tentang pedoman beracara PHPUD, dari 48 perhormatan ini bisa kita lihat, kalau misalnya kita lihat pasal tersebut menegaskan pengajuan tersebut tiga hari sejak ditetapkan atau sejak diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya hari itu ditetapkan, hari itu sudah dihitung satu hari. Hal itu mengingatkan bahwa masih adanya multitafsir oleh para pemohon untuk mengajukan sekitar kepada Mahkamah Konstitusi. Dimana kita lihat dari 48 permohonan, jika kita menentu tiga hari yang dibataskan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi, hanya 31 yang memenuhi syarat formil. Bisa dilihat dari hasil kajian. Dimana 31 itu memenuhi ambang batas yang mengajukan dua hari dan tiga hari dari pasca sejak diputuskan atau ditetapkan oleh KPU daerah masing-masing. Lalu beranjak yang berikutnya, ini yang paling pro kontra di masyarakat dimana mengenai ambang batas suara. Ambang batas suara ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2016 terkait tentang pedoman beracara di PHPUD dimana ada ambang batas pengajuan daerah untuk mengajukan sekitar perkada kepada Mahkamah Konstitusi yakni 0,5 persen hingga 2 persen selisih suara. Cara menghitungnya adalah selisih suara ini ditentukan berasakan suara sah dan ambang batas ini ditentukan berasakan jumlah penduduk di daerah tersebut. Dan penentuan jumlah penduduk tersebut presentasenya ditentukan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Sebagai contoh, saya kasih contoh Kabupaten dan kota yang memiliki jumlah penduduk di bawah 250 ribu itu bisa mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan selisih suara 2 persen. Artinya selisih suara ini menjadi ambang untuk masuk ke dalam pokok permohonan. Sebagaimana kita ketahui, Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan pendahuan akan melihat bagaimana cara formul ini terpenuhi mengenai waktu dan ambang batas ini. Nah ini yang menjadi permasalahan karena dari 48 permohonan ini hanya 7 daerah saja yang memenuhi ambang batas dan ambang waktu tersebut. Yakni 4 kabupaten, 2 kota dan 1 provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Takalar, Gayelues, Bumbana dan Maibrat. Kalau kota ada kota Salatiga dan kota Yokekarta serta provinsi ada Sulawesi Barat. Yang menjadi permasalahan adalah jangan sampai ambang batas ini hanya menjadi alat bagi pasangan calon atau tim ses di pilkada itu untuk melakukan kecurangan-kecurangan atau bahkan manipulasi-manipulasi data untuk menjauhkan ambang batas. Artinya saya sebagai pasangan calon akan melakukan kecurangan bagaimana caranya untuk melebihi ambang batas 2 persen ini. Dan untuk tidak bisa masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara. Ini yang kita takutkan. Karena kenapa? Jangan sampai selisihnya jauh ini dikarenakan kecurangan ataupun pelanggaran yang terjadi. Ketika Masamah Konstitusi hanya membahas mengenai pemeriksaan pendahuluan mengenai ambang batas dan ambang waktu, ini akan menjadi permasalahan polemik ke depan bahwa daerah-daerah yang selisihnya hanya terpaut sedikit atau bahkan terpaut jauh karena kecurangan dan pelanggaran itu tidak bisa dibahas ke pokok permasalahan karena sudah tidak dapat diterima oleh Masamah Konstitusi di pemeriksaan pendahuluan. Nah inilah yang sebenarnya menjadi perhatian oleh kode inisiatif juga bahwa sebenarnya ambang batas ini menjadi polemik. Sebenarnya kita memberikan masukan juga kepada Mahamah Konstitusi bagaimanapun dalam pemeriksaan pendahuluan tidak hanya membahas mengenai ambang batas suara dan ambang batas waktu saja. Melainkan melihat juga konstelasi terkait adanya kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan di permohonan itu. Jadi tetap diperiksa dan pembacaannya pun tetap akan dibacakan di akhir putusan. Jangan di putusan selah tapi tetap di putusan akhir. Pun ketika Mahamah Konstitusi menganggap bahwa di daerah tersebut tidak ada kecurangan dan ambang batas yang melewati ambang batas ya sudah tidak masalah diputuskan saja di akhir bahwa daerah ini, daerah X tidak memenuhi ambang batas dan bahkan tidak terjadi kecurangan. Artinya kecurangan dan pelanggaran ini harus diperhatikan didahulukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan pendahuluan. Jangan diperiksa dalam pemeriksaan pokok perkara karena kecurangan dan pelanggaran ini adalah bentuk bagaimana pemohon untuk meminta keadilan subkansial dalam Perikada Serentak 2017 ini. Mungkin itu badan dari pembaharan saya.